untuk membuat tumis oyong pertama kita kupas dulu oyongnya disini oyongnya saya pakai dua buah-buah ya kita kupas seperti ini setelah kita kupas kulitnya kita potong dulu ujungnya nah kemudian kita potong-potong sesuai selera ya ini saya potong seperti ini lagi setelah kita potong kita sisihkan dulu kemudian kita siapkan dua butir telur kita kocok telurnya ya ini kita kocok lepas seperti ini nah ini kita sisihkan dulu ya berikutnya kita cupar kasar bumbu-bumbunya disini bumbunya saya pakai lima siung bawang merah kemudian tiga siung bawang putih satu butir kemiri yang sudah saya sangrai tadi lalu lima batang ini cabai keriting ya saya pakai lima kalau teman-teman pengen lebih pedas bisa ditambah cabai rawit kita cupar kasar setelah kita cupar kasar hasilnya seperti ini ya teman-teman ini ini nanti kita tumis berikutnya kita siapkan wajan dan kita kasih minyak secukupnya kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita cincang kasar atau blender kasar tadi ya kita tumis sampai beraroma harum dan tanah ini aromanya sudah harum bisa kita masukkan telur yang sudah kita kocok tadi ya kita orak-arik seperti ini lalu kita masukkan oyong yang sudah kita cuci bersih kita tumis sampai oyongnya terlihat layu ya oke teman-teman ini oyongnya sudah terlihat agak layu seperti ini bisa kita masukkan air secukupnya lalu kita tambahkan garam setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh lada seperempat penyedap rasa seperempat kemudian saya tambahkan saus tiram ya ini saus tiramnya saya pakai satu sendok teh lalu kaldu bubuk saya pakai seperempat aja ya teman-teman nah ini kita aduk rata seperti ini supaya bumbunya lebih meresap oke kita tunggu sampai oyongnya matang dulu ya oke teman-teman ini saya kira oyongnya sudah matang bisa kita matikan kompornya dan siap untuk disajikan like dan share jika Anda suka video ini dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi resep dari Dapur Diza terima kasih sudah menonton